Kepakaran yang menghanguskan 10 rumah warga dan menewaskan 4 orang di Kecamatan Tambora seperti mengulang sejumlah kejadian kebakaran yang kerap terjadi di wilayah padat penduduk ini. Korsleting listrik atau meledaknya tabung gas kerap kali jadi pemicunya. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, sedikitnya ada 125 kebakaran melanda Tambora. Kepadatan jumlah penduduk juga menjadi kendala dalam penanganan masalah kebakaran di Tambora. Berdasarkan data milik pemerintah kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora dihuni tak kurang dari 269.718 jiwa dan merupakan kecamatan terpadat se-Asia Tenggara. Kampung Tambora itu ya, yang namanya Kampung Tambora itu kan camatan sebetulnya ya. Orang memang paling terpadat se-Asia. Di Indonesia ini Kampung Tambora nggak ada lagi. Boleh tanya kampung yang lain, nggak ada. Cuma kampung ini yang unik, pokoknya lebih unik lagi. Kampung terpadat se-Asia. Sampai orang-orang yang dari PH-PA manapun perbut ngambil gambar ke sini. Tujuan itu ya mau tanya, apa sih keunikan dari Kampung Tambora gitu loh. Saya bilang, kampung yang nggak ada sepinya kampung yang ada matinya. Nggak ada tidurnya. Nggak ada tidurnya. Dari siang sampai malam, dari malam sampai siang. Contohnya ya nggak tahu deh. Ini orang yang kerja-kerja bordir ya. Itu kerja tuh bisa tiga sip. ABC. Yang tidur bisa, bisa. Eh bangun, gantian dong. Gue mau tidur. Eh gantian, gue bangun. Gantian lagi. Punya KTP, kagak punya rumah, ada tiduran. Di sini kebanyakan, ya saya bilang, tidurnya itu nggak jelas. Ada yang tidur di musola. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Kalau di sini sih kayaknya kalau buat kebakaran seperti terjadinya ini, kayaknya udah hiburan di sini. Nggak kaget. Udah tradisi itu sering kebakar kabel, udah nggak heran. Kalau jadi tontonan, bukan takut. Itu yang heran. Karena orang-orang ini, ya nggak tahu yang artinya bahaya kebakaran. Yang penting asal nyala aja. Gitu. Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa usaha dalam menekan terjadinya kebakaran di Tambora. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, pernah menawarkan membangun rumah susun atau apartemen untuk warga. Ahok memang sedang gencar merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh padat penduduk seperti Kampung Pulau dan Bukit Duri. Lalu, akankah Kampung Tambora bernasib sama? Seperti apa tanggapan warga? Kalau masalah rusun sih disini tergantung pimpinan, tergantung ketua RW. Kita kan warga. Apa kata pimpinan? Kalau saya sebagai pribadi nggak mau. Pribadi ya. Memang saya kelaran sini ya harusnya mati disini lagi. Kalau saya dari kecil nyari makan disini, kalau seandainya kata si Ahok. Eh, Bukit Masusun. Kata-kata nggak mau warga. Tim Liputan Merdeka.com, Jakarta Tim Liputan Merdeka.com, Jakarta